Kita ke informasi selanjutnya, perampok nasabah bank di ringkus polisi saat berada di kediamannya di Jambi. Selain menangkap pelaku, uang sejumlah ratusan juta rupiah juga turut disita. Mehdi Andrika, pemuda usia 27 tahun di ringkus polisi setelah merampok pengusaha sawit di Jambi. Pelaku yang juga seorang residivis pada kasus perampokan di Bali ditangkap di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil rampokan sebesar 160 juta rupiah dan barang bukti lain. Pelaku berperan sebagai eksekutor dan beraksi bersama seorang rekannya yang kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Yang bersangkutan berperan sebagai orang yang mengambil tas milik korban yang berisi uang sebesar 465 juta. Dan yang bersangkutan juga merupakan hasilivis dengan kasus modus yang sama dengan kerugian 800 juta, PKP-nya di Bali. Kamera pengawas merekam aksi Mehdi sedang membutuhkan korbannya saat mengambil uang di sebuah bank. Ketika korban berhenti di sebuah toko, pelaku langsung membuka pintu mobil bagian belakang dan mengambil tas berisi uang sebesar 465 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianususandra, Ainews melaporkan.